Wihara Avalokita atau disebut dengan Wihara Nam Hai Kwan Im berada di Jalan Dan Mogot, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Wihara ini mulai dibangun sejak tahun 2004 dan mulai digunakan sebagai sarana ibadah umat Buddha pada tahun 2009. Dan merupakan bagian dari Wihara Dharma Sakti yang berada di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Sebenarnya awal mulanya ini dari para mimpi para sepuh. Mereka mau bikin bangun satu sekolah yang mana ada fasilitas cetiah untuk umat-umatnya bisa kebaktian. Dimulai dari mimpi-mimpi itu baru direlisasi sekitar tahun 2004. Para member pengurus, donatur, kumpulkan dana untuk beli tanah dan mulai bangun tempat ini sekarang. Dan tempat ini sebenarnya adalah cabang daripada Wihara Dharma Sakti yang ada di Petak Sembilan. Bangunan Wihara ini bergaya arsitektur Tiongkok dan mengutamakan penggunaan struktur kayu dan juga batu. Hal ini terkait dengan etika, estetika, tata nilai, dan lingkungan alam. Di dalamnya terdapat banyak sekali lukisan maupun ukiran khas tiga dimensi yang menggambarkan legenda dewa pada zaman dahulu. Lukisan, ukiran, dan rupang bodhisatwa di Wihara Afalo kita ini didatangkan langsung dari Tiongkok dan dikerjakan oleh seniman-seniman asal negeri tirai bambu tersebut. Wihara Afalo kita memiliki sekitar 20 rupang bodhisatwa. Dan pada bagian aula utama, sisi kiri maupun sisi kanannya dipenuhi dengan patung Dewi Kuan In yang merupakan persembahan dari para umat. Kita mau ambil ciri khas yang dari China, di Tiongkok, itu dibikinnya di Fujian. Fujian, Cuanjiu sana. Jadi sana punya model wiharanya, kita ambil lah model bentuk-bentuknya kurang lebih menyamakan dari sana, bawa kemari. Itu fasilitasnya kita kan bisa liamking di sini, ya kan, Cue Capgo bisa kemari, tempatnya luar-luarasa, ya kan, maupun berapa banyak kita bisa. Misal kita lebih banyak lagi, kita dibawa ada aula. Aula itu kita bisa-bisa 200-300 orang bisa masuk. 300 lebih bisa. Yang menarik, wihara Afalo kita menawangi tiga kepercayaan dan menjadi sarana ibadah bagi para umat Buddha, Konghucu, dan juga Tawis. Wihara ini buka setiap hari dan dapat dikunjungi oleh siapa saja yang ingin beribadah maupun yang ingin mengenal budaya Tionghoa di lokasi ini.